Intro Serbia akan menandatangani kontrak baru dengan perusahaan energi Rusia, Gazprom, setelah pembicaraan akhir pekan. Presiden Rusia Vladimir Putin menjajikan Presiden Serbia, Aleksandar Vucic, pasukan gas elem yang tidak terputus. Vucic mengatakan Serbia akan menandatangani kontrak 3 tahun dengan Gazprom PJSC. Bloomberg melaporkan pada hari Minggu, Serbia belum bergabung dengan sanksi internasional untuk embargo gas Rusia. Mereka kini sedang memperpanjang kontraknya dengan raksasa gas itu. Serbia mempertahankan tindakan penyeimbangan untuk mencari keanggotaan Uni Eropa sambil juga menjaga hubungan dengan Kremlin. Gazprom telah menjual gas ke Serbia tahun ini dengan harga di bawah pasat yaitu 270 dolar atau sekitar 3,9 juta rupiah per 1.000 meter kubik di bawah perpanjangan 6 bulan dari perjanjian 10 bulan yang berakhir pada 2021 kemarin. Vucic mengatakan biaya 1 meter kubik gas akan ditentukan selama negosiasi tambahan dengan Gazprom. Ia menambahkan bahwa dia mengharapkan harga yang menguntungkan. Presiden Serbia itu turut mengucapkan terima kasih kepada Vladimir Putin. Harga Gazprom untuk negara Balkan akan tetap didasarkan pada formula minyak, menghasilkan tarif gas hingga 10 kali lebih rendah untuk Serbia dibandingkan dengan kebanyakan pembeli lain di Eropa. Serbia sepenuhnya bergantung pada pasokan gas Rusia. Mereka mengatakan mungkin tidak dapat mengimpor gas dari pemasok lain sebelum akhir 2023. Pejabat Uni Eropa telah berulang kali mendesak Serbia untuk menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan blok tersebut dan mengurangi ketergantungannya secara keseluruhan pada Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!